bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji suara alhamdulillah kita akhirnya ketemu lagi untuk diskusi ngobrol ya tentang keperawatan komplementer topiknya tentang aromaterapi, sebenarnya jujur ya saya tidak pernah mengajar gitu ya, mengajar tentang ini dan ini pertama kali saya mengajar terkait dengan gak ngajar ya, nanti saya kesannya menggurui, jadi cerita atau diskusi tentang aromaterapi ya pernah kalau diskusi di mahasiswa nurse gitu atau profesi gitu ingin melakukan aplikasi kian gitu ya, untuk melakukan aplikasi aromaterapi pada pasien yang akan dijadikan untuk kiannya mereka gitu ya biar kita lebih dalam lagi, jangan lupa like and subscribe video ini agar teman-teman tidak kehilangan topik yang kita pelajari, ini topik yang pertama ya, maksud saya ini adalah part dari aromaterapi yang pertama oke, lanjut semoga teman-teman sehat semua sehingga kita bisa berdiskusi terus oke, lanjut yang pertama, nah komplementari terapi, aromaterapi aromaterapi itu apa saya kenapa pakai bahasa inggris ini ngambilnya saya dari sebuah jurnal skopus ya gitu ya jadi bukan dari ya sama sih, hampir yang dipakai di buku-buku terapi komplementer pada keperawatan itu sama juga, hampir sama juga dengan jurnal yang saya gunakan ini nah, aromaterapi itu berasal dari dua kata, yaitu aroma dan terapi ya, dimana aroma itu adalah artinya fragrance, bukan smell yang bau gitu ya kalau bau itu kan smell gitu ya smelly bau gitu ya nah, ini aroma lebih ke fragrance atau sesuatu yang harum wah gitu ya jadi kalau misalnya kita mau beli parfum atau kita lewat di depan toko parfum gitu ya itu kan smear bug gitu aromanya ya nah, itu seperti itu ya, dan terapi adalah sesuatu yang berarti memberikan kesembuhan yang dapat menyembuhkan gitu atau disebut dengan sebuah treatment gitu ya artinya kesana sehingga kalau mau digabung it's one of the complementary therapy dengan cara menggunakan minyak esensial ya minyak esensial atau biasanya kalau di bahasa Indonesia kan itu atsiri gitu ya minyak atsiri ya kalau teman-teman bermain ke daerah Karanganyar Jawa Tengah Solo ke timur timur agak ke selatan sedikit itu ada namanya rumah atsiri saya tidak iklan ya ini disana itu banyak juga tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk aroma terapi gitu ya dikembangkan disana nah, biasanya digunakan untuk mencret beberapa penyakit gitu ya zaman dulu itu kan kita kayak menggunakan kayak mohon maaf aroma kemenyan itu untuk menenangkan diri nah, salah satunya essential oil itu seperti itu gitu salah satu produk dari resin atau sebuah pohon yang memiliki aroma tertentu sehingga diyakini dan dipercaya berdasarkan science gitu ya science udah dapat dinyatakan sebagai komplementer terapi memberikan terapi tambahan di samping terapi utama karena komplement artinya adalah tambahan gitu ya lanjut ya jika ada pertanyaan langsung boleh di komen gitu ya oke nah aroma terapi itu menggunakan essential oil ya seperti yang saya sampaikan ya sebagai apa itu namanya agen terapit utamanya ya terus kemudian bisa minyak ini bisa diekstrak dari daun terus kemudian dari bunga batangnya akar terus kemudian buah ya atau dari resin resin itu kayak apa ya apa namanya kayak getah pohon gitu ya yang jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat atau mengiris sebuah pohon batang pohon gitu ya coba keluar kayak seperti minyak yang mengkilat nah itulah yang disebut dengan resin biarnya agak lembek-lembek gimana lama-lama kalau kena panas dia akan mengeras gitu ya nah itu yang disebut dengan resin terus minyak essential oil ini ya campuran ya campuran antara hidrokarbon yang jenuh dan tak jenuh gitu ya ada alkoholnya ada aldehitnya terus kemudian ada ester ada ether ada keton nah biasanya keton itu salah satunya adalah yang kayak memunculkan aroma terus kemudian oksin penol terus kemudian terpen ya itu akan memunculkan karakteristik masing-masing ya aroma yang berbeda-beda ya kalau teman-teman di toko parfum itu ya aroma lab gitu ya labrory aromatik gitu biasanya itu kan aroma itu berbeda-beda-beda semua ya tergantung dengan campuran yang digunakan ya nah terpen itu apa gitu ya senyawa aromatik yang menentukan bau dari atau aroma dari banyaknya banyak tumbuhan gitu ya memiliki ciri khas tertentu gitu ya terus kemudian aldehyd itu apa zat antara yang di apa membuat tersin gitu ya terus kemudian sebagai pelarut gitu ya nah kalau ether itu adalah cair yang mudah menguap dan mudah terbakar gitu ya nah biasanya kan kalau teman-teman perhatikan saat di aroma aroma terapi itu ya eh sorry aroma terapi di toko-toko pewangian itu adalah ada yang digunakan untuk mencampurkan agar apa namanya bibit yang disebut bibit di sana itu bisa tercampur dengan cairan tersebut sehingga bisa disemprotkan ya sehingga dia aroma campurannya tadi tetap memiliki aroma yang sama ya nah ester adalah senyawa yang mudah menguap di dalam larutan biasanya seperti itu ya teman-teman bisa googling untuk lebih detailnya terkait dengan zat-zat yang ada di sini oke nah bagaimana aroma terapi itu bekerja ya nah aroma terapi itu kebanyakan adalah digunakan seperti inhalasi ya dihirup gitu ya nah rata-rata karena aroma berarti itu adalah apa namanya fragrance aroma atau bau-bauan yang bisa tercium berarti kalau sudah tercium berarti terhirup gitu ya nah seperti itu ya terus kemudian minyak ini akan mengaktifkan ya reseptor yang ada di hidung ya reseptor biologi yang ada di hidung itu akan mengaktifasi ya aktif terus kemudian sensor tersebut akan mengirim signyal bahwa ini loh ada sebuah minyak yang harumnya seperti ini ke dalam apa itu namanya sistem limbik ya dan di sistem limbik di bagian hipotalamus ya yang ada di otak ya melalui bulbus olfaktorius ya di bulbus olfaktorius silahkan kembali ke bagian sistem neuro ya terus kemudian saat di otak di otak tersebut akan menangkap sinyal tersebut kemudian dan neuron apa yang ada di otak itu akan merilis sesuatu zat yang sangat apa namanya membuat mudah kita menjadi gembira membuat kita menjadi perasaan euforianya meningkat terus kemudian menjadi lebih rileks gitu ya nah hormon tersebut seperti serotonin endorfin ya terus kemudian noradrineji gitu jadi kita menjadi memiliki semangat yang baru gitu seperti itu nah hasilnya apa ya tadi itu seperti yang saya sampaikan memiliki rasa yang lebih lega terus kemudian kesedihan bisa menurun rasa stres menurun bahkan bisa sampai menghilangkan nyeri ya nah itu adalah bagaimana sebuah aroma terapi itu bisa bekerja di dalam tubuh kita gitu ya oke selanjutnya nah klasifikasi dari aromaterapi gitu ya bisa digunakan untuk kosmetik ya bisa digunakan untuk kosmetik terus kemudian pijat yang banyak itu ya terus kemudian wangi-wangian gitu ya terus kemudian bisa merilis stres gitu terus kemudian bisa digunakan untuk pengobatan nah kalau di Indonesia itu memang belum banyak sekali digunakan terutama di klinik ya terutama di klinik untuk pelayanan klinik ya ataupun di primer pelayanan primer klinis pelayanan primer kayak puskesmas gitu atau klinik pertama itu saya belum pernah menjumpai ya mungkin kalau rumah sakit saya jujur saya belum pernah ke rumah sakit yang holistik rumah sakit holistik ya secara detail sehingga saya kurang memahami sekali terkait dengan penggunaan aromaterapi yang ada di rumah sakit holistik gitu ya biasanya kan di keperawatan holistik itu kita lebih cenderung mengembangkan hal-hal semacam ini gitu ya tetapi saya pernah ke Thailand ya ke Thailand itu dia menggunakan zat-zat atau bahan yang ada di daerah sana ya dari keperawatan komplementarnya itu benar-benar digunakan di sana bahkan itu itu ditanggung BPJS seperti BPJS nya Indonesia gitu tapi ini adalah versi Thailand nah itu masuk ke dalam puskismas atau ke pelayanan klinik itu digunakan untuk hal semacam itu seperti pada pasien-pasien yang kalau di Indonesia itu mohon maaf sekali mohon maaf sekali itu seperti ratus gitu ya nah di Thailand itu juga digunakan hal semacam itu bagaimana mengembalikan perut yang kendor setelah melahirkan itu ada tekniknya semua dan itu adalah menggunakan tradisional medisin dari Thailand itu sendiri gitu ya itu ya balik lagi ya CGT Somowocoro berbeda apa namanya negara memiliki perbedaan masing-masing dalam melakukan penata laksanaan keperawatan maupun medikal seperti itu ya oke nah selanjutnya adalah beberapa tanaman yang biasanya digunakan untuk aroma terapi gitu ya nah yang paling mudah yang paling sering digunakan itu adalah ekaliptus ekaliptus kalau teman-teman biasa ekaliptus itu apa minyak kayu putih gitu ya minyak kayu putih nah itu termasuk dalam famili Mirtasia ya Mirtasia jangan tanya saya terlalu detail karena itu adalah masuk ke ranahnya biologi gitu ya terus nah ini biasanya digunakan untuk anak-anak untuk apa itu namanya aroma terapi ditempel di hidung di masker maksud saya itu pada saat kemarin covid-covid itu ya akhir-akhir covid itu kan bahkan sudah banyak mulai aroma-aroma terapi yang bisa ditempel di masker ya masker medis gitu ya untuk biar kita tidak jenuh gitu saat kita praktek memberikan pelayanan kepada pasien bahwa aromanya misalnya mau melakukan perawatan luka pada pasien gangren atau ulkus digubitus itu kan harum sekali nah bisa menggunakan ekaliptus atau minyak kayu putih gitu ya yang itu banyak sekali ditemukan di Indonesia ya nah minyak kayu putih ini itu juga bisa membus atau menguatkan sistem imun kita ya melawan flu terus kemudian apa namanya chicken pox itu apa ya cacar air gitu ya nah semacam itu bisa menguatkan sistem imun kita sehingga bisa melawan virus-virus gitu ya terus kemudian digunakan untuk mengatur dan mengaktifasi sistem saraf ya mengurangi nyeri kepala terus kemudian ya yang semacam itu terus kemudian keputihan juga bisa ditreatment dengan menggunakan kayu minyak kayu putih ini ya nah itu untuk lebih detailnya teman-teman bisa mencari bagaimana penggunaan-penggunaan minyak kayu putih ini aplikasinya di dalam sebuah penyakit gitu ya terus kemudian infeksi tenggorokan terus kemudian batuk bronchitis asma sinusitis ya terkait dengan sistem-sistem pernafasan gitu ya lebih jauh lagi bisa digunakan untuk permasalahan luka apa itu namanya bleset gitu terus kemudian luka luka bakar herpes terus kemudian gigitan serangga itu juga bisa digunakan aplikasinya tetapi untuk detailnya teman-teman bisa bisa bagaimana aplikasi ya minyak ekaliptus ini minyak kayu putih ini untuk mengurangi gigitan serangga gitu ya untuk menghilangkan gigitan serangga terus kemudian nah ekaliptus ini minyak kayu putih ini memiliki antioksidan efek antioksidan gitu ya terus kemudian anti-inflammatory terus kemudian antriploriferatif dan anti-bakteria gitu ya nah ini fungsi dari ekaliptus ya untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa searching bagaimana apa itu namanya SOP gitu misalnya penggunaan dari minyak kayu putih ini di dalam treatment kepada pasien sesuai dengan yang tertulis disini gitu ya selain itu minyak kayu putih itu juga digunakan untuk treatment rheumatoid ya efek salah satunya itu adalah hangatnya rheumatoid atritis itu adalah peradangan pada sendi-sendi ya yang sendi sendi kaki yang panjang-panjang itu ya terutama kemudian dia akan membengkak nah itu juga bisa dikurangi ya mengurangi nyeri salah satunya seperti itu ya oke lanjut ya nah berikutnya itu adalah geranium kalau geranium ini biasanya ya yang populer itu digunakan untuk anti nyamuk ya jadi nyamuk itu tidak suka dengan apa namanya produk dari bunga geranium ini terutama yang digunakan itu adalah bunganya ya nah geranium itu termasuk dalam keluarga dari geraniase ya nah ini salah satu adalah parfum yang natural ya sudah saya sampaikan tadi terus bisa digunakan untuk sabun terus kemudian deterjen ya walaupun kalau secara secara langsung pas kita cium itu aromanya tidak terlalu eh gitu ya nyegra gitu ya tetapi kalau pas di ekstrak itu hasilnya lebih apa naik menusuk daripada apa itu namanya tanaman-tanaman yang lain ya nah ini geranium itu juga bisa digunakan untuk mengontrol emosi jadi misalnya kalau kita lagi marah minyak esensialnya loh ya tidak tidak bunga geraniumnya langsung gitu dihirup gitu padahal dulu pas waktu kecil itu masih buahnya bunga-bunga geranium ini di pinggir-pinggir jalan tetapi kalau sekiring dengan bertambahnya usia ini kok saya jarang menemuin ya mungkin ya itu tadi salah satu ada yang pengembang atau pembudidayaan bunga geranium yang dilap-lap untuk aroma-aroma terapi mungkin lah ya nah bisa digunakan juga untuk mengatasi dermatitis terus kemudian bisa digunakan untuk mencegah penuhan gitu ya pada kulit terus kemudian membantu mengurangi infeksi jamur terus kemudian bisa membantu mengurangi rasa stres maupun kecemasan nah biasanya kan kalau kecemasan kita kalau di keperawatan biasanya menggunakan terapi murotal coba kalau misalnya bisa mendapatkan ekstrak dari geranium ini bisa dilakukan penelitian ya ini sebenarnya yang saya gunakan adalah sudah dari Scopus terus kemudian ini adalah systematic review dengan meta-analisis ya apa itu namanya sumbernya itu sudah saya dapatkan itu walaupun tahun 2016 2018 saya lupa tapi itu saya mendapatkannya dari situ nah itu bisa di aplikasikan coba jadi kalau misalnya mengurangi stres pada saat mahasiswa belajar biasanya kalau mahasiswa itu kan seperti itu stres coba menghirup atau menyalakan aroma terapi yang ditempel gitu misalnya dengan aroma geranium bisa gak menurunkan level stresnya sebelum dan sesudah gitu ya dicoba aja gak masalah atau pada pasien-pasien yang pos sorry atau pospartum gitu misalnya nah bisa apa gak ya nah selain itu geranium ini juga memiliki antibakterial ya jadi dia memiliki antibakterial salah satu kandungan dari ekstrak geranium ini bisa digunakan untuk membantu proses pengobatan dari endometeosis gitu lebih detailnya nanti silahkan dicari jurnalnya boleh gitu ya ataupun bertanya nanti pak boleh gak saya mendapatkan jurnalnya boleh ditaruh aja di komonya insya Allah saya nanti berikan gitu ya terus berikutnya itu adalah digunakan untuk sedatif ya sedatif jadi apa itu namanya bikin ngantuk gitu ya sedatif itu kayak obat bius gitu ya kayak nah seperti itu sehingga kita bisa lebih relax gitu ya harapannya atau nge-fly kan apa itu nih kalau apa itu namanya anestesi itu efeknya salah satunya ada seperti itu jadi kita menjadi efek tubuh tubuh kita menjadi relax yang kayak mensedatif tapi tidak ke maskel relaxan gitu ya bisa juga membantu proses penyembuhan dari infeksi tenggorokan terus kemudian gangguan penyakit-penyakit diabetes melitus ataupun terkait dengan permasalahan dari menstruasi biasanya sorry menopos gitu ya ya terus kemudian ini juga bisa digunakan untuk membantu terapi pada cancer rahim atau payudara gitu ya terus kemudian nah ini juga bisa membantu dengan cara membantu meminimalkan rasa nyerinya nah itu salah satunya seperti itu lebih jauh lagi efek dari geranium itu adalah memiliki infek antibiotik sorry anti-diabetik anti-cancer anti-bakterial dan anti-mikrobial nah coba misalnya ya ini kan ini kan hasil penelitiannya geranium itu memiliki efek anti-diabetik berarti logikanya kalau misalnya tertarik riset dulu ini ya tertarik riset kalau mahasiswa tertarik riset bisa nggak ataupun misalnya ini dijadikan sebuah penelitian yang diajukan untuk pengembangan hibah penelitian hibah bisa nggak ekstrak geranium ini misalnya aman terus kemudian diberikan kepada pasien yang memiliki diabetes terus kemudian kita lihat efek dari ekstrak geranium ini bisa menurunkan GDS atau gula darahnya atau misalnya HbA1C-nya berapa persen dari nilai awal sebelum diberikan terapi ekstrak geranium dicoba kalau misalnya tertarik kalau nggak ya nggak masalah itu adalah salah satu judul penelitian ini saya juga sambil belajar jadi saya tidak menguasai sekali terkait dengan keilmuan aroma terapi ternyata dari apa yang ada di sekitar kita itu memiliki efek yang baik terutama natural-naturalnya lanjut ya nah berikutnya adalah lavender ini aroma yang sering banget digunakan sering geranium lavender itu juga digunakan untuk obat-obat nyamuk kalau perhatikan teman-teman yang kos-kosanya atau rumahnya banyak nyamuk terus kemudian menggunakan minyak sebagai salah satu untuk aroma terapi di sebuah anti-maskuito ya di rumahnya itu coba aromanya rata-rata apa-apa geranium lavender gitu ya terus kemudian melati itu juga sekarang sudah muncul coba aja dicari ya nah ini kenapa lavender bisa digunakan untuk aroma terapi salah satu yang mengandung adalah kapur barus kampur kalau tidak salah seperti itu terus kemudian itu bisa dibaca sendiri ya nah lenalol 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 itu memiliki efek sedatif ya jadi sama relaksan juga bisa membuat kita lebih relax gitu ya terus kemudian nah ternyata dia juga memiliki efek narkotik dimana narkotik itu membuat kita seperti ketagihan gitu ya dengan aromanya lavender itu seperti apa gitu ya ini juga bisa merilis menghilangkan stres ya mengurangi stres membantu kualitas tidur ya membantu meningkatkan kualitas tidur terus kemudian merasa tingkat kesehatannya lebih baik ya berarti kalau dari kata-kata ini kita bisa menyimpulkan bahwa ya saya tidak berani menyimpulkan gimana ya ngomongnya ya itu ya tidak bisa bisa mengurangi terkait dengan gangguan mental gitu ya terkait dengan permasalahan psikologisnya ya seperti cemas terus kemudian apa namanya depresi itu bisa dikurangi dengan penggunaan aromaterapik lavender ya nah kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan senior saya salah satunya dia juga selain memiliki efek psiko gitu ya menurunkan gangguan gangguan kecemasan support system itu juga menjadi memiliki berpegang peran yang kuat yang penting di dalam penyembuhan pada pasien-pasien yang memiliki gangguan psikologis gitu ya selain itulah fader juga memiliki fungsi sebagai antibakterial dan antibungi ya siapa tahu yang panu-panuan itu bisa digunakan ini dicoba saja ya untuk lebih detailnya teman-teman bisa searching lebih dalam sudah menggunakan piko atau sudah belajar piko nah coba di lebih dalamkan lagi terus kemudian memiliki efek untuk treatment penyembuhan luka bakar terus kemudian abrasi stress seperti yang saya sampaikan tadi nyari kepala ya terus kemudian meningkatkan pertumbuhan sel sel-sel yang baru terus kemudian gangguan kulit permasalahan kulit dengan salah satunya adalah tadi itu ada luka bakar atau misalnya abrasi gitu ya terus kemudian menurunkan rasa nyeri pada otot gitu ya jadi apa ya intinya adalah bisa memberikan relaksan gitu ya dengan cara relaksan tadi maka ototnya rasa nyeri yang pada otot akan berkurang oke lanjut oke nah berikutnya adalah lemon nah lemon ini terkenalnya itu adalah kalau pagi digunakan untuk dicampur dengan madu madu yang murni ya lemon ini bisa menurunkan berat badan katanya seperti itu banyak yang mencoba ya dengan catatan jangan makan pagi hanya saja kalau kita image kita itu misalnya kalau belum sarapan pagi ya kalau mau bekerja itu rasanya kok berat gitu ya ya gak nah semacam itu ya terus kemudian lemon itu juga bisa berfungsi sebagai antiseptik terus kemudian estrogen detoxifying ya nah jadi dia bisa membantu proses detoxifikasi ya terus kemudian mengurangi apa namanya kulit yang berminyak nah ini bisa digunakan ya terus kemudian selain itu bisa mencerahkan dan mengeliminasi apa namanya minyak-minyak yang ada di kulit kita sehingga kita lebih bright coba teman-teman perhatikan ada merek beberapa merek kosmetik kecantikan terutama yang biasanya digunakan untuk cuci muka itu salah satu kandungannya adalah lemon bahkan ada yang memampang itu lemon gitu ya disitunya nah coba perhatikan ya saya tidak mau menyebut mereknya takutnya nanti dikira saya promosi gitu ya terus kemudian membantu proses penyembuhan ya ya ulcer ya apa itu namanya luka terus kemudian membantu proses pencernaan nah salah satunya adalah proses pencernaan menggunakan saya jujur saya dulu pas waktu saya masih di Jogja banyak waktu di Jogja itu saya sering mengkonsumsi lemon ini ya tapi ya enggak lemon lokal kalau lemon lokal itu rasanya agak sedikit pahit ya jadi mohon maaf ya mohon maaf mungkin saya belum menemukan yang bagus tapi rata-rata kalau saya menggunakan lemon yang produksi lokal itu rasanya agak sedikit pahit dibandingkan dengan yang dari luar yang dari luar itu murni kecut gitu ya bitter gitu ya ya terus kemudian nah selain itu juga dia juga memiliki kalsium dan potasium dan efektif mengontrol mual dan muntah ya tapi beberapa orang itu mencium bau lemon itu bukan mual muntahnya berkurang tapi malah meningkatkan gitu enggak ya kalau di mobil biasanya seperti itu coba diperhatikan ya ya terus kemudian nah hasil penelitian gitu ya hasil penelitian dengan randomness control trial ya double brain itu ternyata penggunaan aromaterapi lemon itu bisa meningkatkan sorry mengulangi nyeri pada kalah satu apa itu namanya kalah satu persalinan ya nyeri pada kalah satu persalinan itu bisa berkurang ya nah ini kan juga jarang yang belum menggunakan ini bisa itu masalah misalnya besos skripsi tertarik dengan komplementari terapi bisa digunakan atau diaplikasikan untuk pasien-pasien yang pengen diteliti sebenarnya banyak jadi tidak hanya itu-itu saja judul penelitian walaupun saya kadang-kadang juga pusing juga kadang-kadang tidak tertarik tetapi saya lihat hibah-hibah penelitian itu sepertinya banyak yang tertarik dengan menggunakan bahan-bahan herbal atau yang ada di sekitar kita gitu ya coba ya oke lanjut nah berikutnya adalah peppermint peppermint ini banyak ditemukan di sualayan sualayan gitu ya yang terkenal kok di Jogja banyak di banyak lah peppermint itu ya yang rasanya mint gitu ya biasanya di apalagi yang suka masak-masak itu pasti tau lah daun ini ya nah ini yaitu ada efek mintol yang jelas adalah efek mintolnya itu tinggi ya makanya rasanya kayak mint gitu ya nah ya nah yang paragraf sorry yang linia kedua itu juga membahas seperti itu terus ini karena karena mint itu biasanya coba pas kita ngemut sesuatu yang rasa mint itu biasanya pleng gitu apa nanya ces gitu di mulut nah itu salah satu yang bisa merilif ya merilif jadi pain ya jadi otot-otot yang kaku itu bisa uff gitu ya terus kemudian karena dia rasanya agak semriwing atau semribit gitu bisa mengurangi gejala-gejala atritis kalau misalnya diaplikasikan kalau tapi yang hasil-hasil riset penelitian itu setahu saya itu lebih banyak untuk yang hangat jadi rasa hangat itu untuk merilis atritis nyeri sendi nyeri sendi itu lebih banyak dibandingkan yang peppermint peppermint itu kan kercep-kercep ya teman-teman pasti pernah lah makan apa itu namanya permen karet rasa mint atau yang rasa mint-mint itulah ya itu digunakan hal semacam itu ya coba kalau dibandingkan misalnya yang hangat tadi misalnya ekalitus gitu dengan peppermint perbandingan efek pain relief pada pasien apa itu namanya atritis itu bagus mana kalau mau penelitian apa itu namanya perbandingan ya boleh saja coba ya nah peppermint ini memiliki anti efek anti inflammatory sebagai analgesic terus kemudian anti infeksi ya anti mikrobia antiseptik anti pasmodik terus astrigen membantu proses pencernaan gitu ya terus kemudian sebagai vasokonstriktor ya jadi melebarkan pembuluh darah ya terus kemudian sebagai dekongestan ya kalau pasien-pasien yang batuk terus kemudian sama gangguan-gangguan nyeri perut nah ini boleh coba yang penting adalah ada bukti evidentnya terus kemudian kita cari bagaimana SOP penggunaannya bagaimana aplikasi peppermint gitu dalam komplementari terapi detailnya seperti apa gitu kita bisa cari barang-barang terus kemudian kita bisa penelitian terkait dengan peppermint ini gitu ya nah yang paling banyak itu adalah anak ibu sakit gitu ya nah terus kemudian dioles-oleskan gitu ya ditaruh di hidungnya sebagai pavor balsam gitu ya saya hampir menyebutkan ya nah itu kan ada yang warnanya seperti balsam bulat tipis itu namanya ya sama mereknya juga V berasal dari berawalan uroh V juga nah itu yang ditaruh di hidung atau disedot-sedot biasanya itu adalah yang peppermint peppermint gitu ya oke pas hidung-hidung kita tersumbat itu enak oke oke nah selanjutnya itu adalah kita di chamomile ya chamomile itu masuk ke keluarga chamomile ini memiliki apa namanya efek untuk bisa mengurangi demam sebagai anti-inflamasi terus kemudian sebagai relief musculospasm terus kemudian sebagai salah satu yang bisa membantu untuk gangguan menyelesaikan gangguan menstruasi mungkin seperti mens yang tidak teratur height yang tidak teratur terus kemudian gangguan insomnia atau gangguan tidur terus kemudian luka gangguan pencernaan gitu ya terus kemudian nyari reumatik dan bahkan hemoroid ya coba kalau misalnya teman-teman mau mau ekstrak chamomile ini terus kemudian didapatkan essential oilnya atau minyak atsirinya ini terus kemudian misalnya dioleskan bisa dalam bentuk langsung minyaknya atau minyak tersebut diubah menjadi atau dikombin dengan bentuk apa namanya gel gitu misalnya biar lebih adem nah terus kemudian ditempelkan pada hemoroidnya apakah hemoroidnya bisa mengecil atau nyeri pada hemoroidnya saat pasien BAB atau tidak BAB itu bisa menurun mungkin itu bisa menjadi sebuah penelitian baru gitu ya selain itu chamomile ini ini juga bisa digunakan untuk merilif stres ya merilif stres kalau kita stres maka kita akan sistem lain juga akan terganggu sehingga kalau kita pandai mengontrol melakukan manajemen terhadap stres kita yang kita dapatkan ya insya Allah kita bisa improve dan kita bisa melakukan pengelolaan manajemen diri lebih baik lagi gitu kan jadi kita tidak bernegative thinking terhadap yang lain nah chamomile ini aromanya itu juga bisa membuat kita menjadi relax sehingga harapannya adalah tidur kita menjadi mudah terus kemudian saat kita bangun menjadi lebih fresh lagi gitu ya nah itu adalah efek dari aroma chamomile gitu oke nah ini sepertinya slide yang terakhir slide terakhir itu adalah terkait dengan rosemary 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 ini adalah termasuk keluarga dari lamina saya ya ini bisa membantu untuk mengurangi gangguan pencernaan ya kemampu jadi gangguan konstipasi terus kemudian radang pada usus besar itu juga bisa dibantu dengan menggunakan minyak essential oil ini yang berasal dari bunga rosemary tumbuhan rosemary selain itu jika dia juga bisa membantu untuk pengobatan terkait dengan penyakit liver maupun apa namanya empedu ya pada kantong empedu selain itu minyaknya ini juga bagus untuk sistem kardiofaskular yaitu minyak ini mampu untuk meregulasi terkait dengan tekanan darah terus kemudian dia juga membantu meminimalkan sorry apa namanya mengurangi untuk terjadinya kekakuan pada dinding arteri atau pengerasan pada dinding arteri artinya apa ya seperti bisa merilif atherosclerosis walaupun tidak secara langsung signifikan ya karena ingat ini adalah terapi komplementer maka efeknya adalah merupakan sebagai tambahan atau ajufan dari terapi utamanya gitu ya misalnya seperti itu karena ya kalau misalnya kalau sudah terjadi spasme itu kan resiko untuk terjadi serangan jantung nah itu yang perlu kita antisipasi sehingga tidak gampang di dalam melakukan aplikasi terapi komplementer yang ada di pelayanan rumah sakit maupun di komunitas gitu ya karena ya mohon maaf gitu karakteristik dari masyarakat kita itu pengennya adalah minum obat sekarang sembuh sekarang atau misalnya sekarang di operasi ya sekarang langsung bisa pulang harapannya adalah semacam itu tanpa berpikir efek lebih panjangnya misalnya ada gangguan-gangguan yang lain itu bisa diatasi melalui proses step by step gitu ya nah selain itu rosemary ini aroma dari minyak esensial rosemary ini itu bisa juga meningkatkan fungsi kognitif pada pasien alzheimer atau demensia gitu ya misalnya nah itu dicoba gitu misalnya kan banyak itu pada di pstw pstw misalnya itu kan ada banyak kakek-kakek yang sudah atau musim misalnya di komunitas ya gak masalah juga kalau ada pasien yang mudah gampang pikun gitu ya pikun nah itu coba di berikan aroma terapi dengan minyak esensial dari bunga rosemary atau tumbuhan rosemary ini bisa meningkatkan kognitifnya gak nah itu silahkan dicoba juga boleh gitu dijalikin sebuah penelitian jadi kita penelitiannya tidak hubungan A dengan B hubungan A dengan B hubungan A dengan B dan C ya gak masalah juga sih melakukan penelitian itu tidak ada salahnya juga tidak ada yang menyalahkan hanya sejak kalau misalnya melakukan sebuah inovasi dengan cara ya berusaha sedikit gitu biar penelitian atau skripsinya lebih bagus ya why not gitu ya misalnya yang tertarik gitu ya selain itu ya rosemary ini juga bisa membantu menumbuhkan rambut gitu ya kalau di kita itu kan minyak kemiri tuh kalau anak-anak biasanya dikasih minyak kemiri atau minyak jinten nah coba kalau dengan menggunakan rosemary ini bisa atau tidak ya selain itu selain menumbuhkan rambut dia juga memiliki anti-dendraf sebagai anti-dendraf atau anti-ketombe gitu ya terus selain itu bisa digunakan untuk merilif nyeri ya hasil penelitian yang lain itu bisa merilif nyeri ya terus kemudian menurunkan kram saat menstruasi ya biasanya mohon maaf cewek-cewek itu biasanya kan kalau menstruasi ada yang sampai uuuuh gitu ya karena kebanyakan ada yang seperti itu jadi siapa tahu bisa dengan aromaterapi itu membuat kita relax tadi akhirnya nyeri kramnya tadi terlupakan jadi tidak ujuk-ucuk langsung minum obat nanti nyeri ya gitu gitu mungkin untuk bagian yang pertama terkait dengan aromaterapi ya terapi komplementer aromaterapi untuk yang part kedua ditunggu saja gitu jika ada pertanyaan silahkan langsung di komen saja jangan lupa like dan subscribe terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada salah kata boleh memberikan masukan gitu ya selamat belajar dan berdiskusi boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati